assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya si pemulung ilmu dalam video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial lagi cara flashing vivo y12 yang mati karena salah file atau salah firmware jadi setelah saya telusuri saya kesana sini di google ternyata dia ini ada 2 pp untuk filenya ada yang ef ada yang bf nah ini sudah saya download yang bf nya ya sepertinya awalnya mungkin ini dia pakenya yang ef jadi handphonenya jadi mati ini sudah saya download nanti saya centumkan linknya di deskripsi ya file nya 5 giga lebih setelah di extract menjadi 6,91 tapi ini kayaknya ada macam-macam juga di dalamnya ini ada spi play tool dan firmware serta driver ya oke langsung aja kita eksekusi kita buka dulu unlock tool nya kita buka dan jalankan dulu unlock tool nya oke kita langsung sekali kita buka jaringan saya yang bermasalah gak tau server UT nya yang lagi oke kita tunggu saja kita tunggu saja tanpa skip-skip kita tunggu saja semakin lama semakin berat oke sudah muncul bagi ngecek version oke kita langsung login kita langsung login saja ini firmware nya ya firmware nya sudah tidak download seperti ini ini menurut temen saya ini yang ngecekkan iphone ini sebelumnya dia menyalah firmware dia menyalahkan firmware nya pakai yang ef kodenya pd19.1 ef habis itu mati karena dia ada sebuah keperluan jadi di oper ke saya ya misalnya ada keperluan di oper ke saya dan coba kita flash pakai yang versi BF oke lakunya sudah kebuka kita pilih saja tab mediatek ya di MTK universal kita pilih tab kita pilih tab yang tiga universal kita masukkan file nya disini file nya tadi di ini ya di desktop nah ini kita masukkan kita klik scatter nya oke sudah ke detik ya sudah masuk firmware nya ini berhubungnya berhubung hp nya mati total cuma ke detik driver MTK doang jadi kita centeng aja file loader nya ya jadi full flash oke kalau hp nya masih posisi nyala atau botlob stok logo nah ini file loader nya jangan di centeng biar gak mati oke langsung saja kita klik flash set kita siapkan handphone nya kita colok saja dulu dalam posisi mati ya ada dua versi karena ada bukan dua versi ada dua cara dalam memplash chipset mediatek ada yang butuh tombol boot volume atas bawah ada yang bisa dicolok langsung oke yang ini kita coba colok langsung aja apakah dia bukan berjalan set oke nah ternyata benar dicolok langsung tanpa tombol apapun tanpa kita pencet tombol apapun langsung ke detect langsung berjalan kalau di detect manager akan ke detect ini ya kita tunggu operasi berjalan mudah-mudahan flashing nya tidak ada kendala dan handphone nya akan kembali siuman dari mati surinya atau dari pingsan karena salah minum obat kemana 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 kemarin kemana oke dia akan tergunakan anti-loader kanan 21 64 bit 64 bit 64 apa ini USB bin oke kemana 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 oke apakah dia kemana oke untuk link firmware nya nanti saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman kalian kalian dengan trigger media tag serta link tata cara atau tutorial untuk settingan bypass USB nya atau filter bypass nya terima serta link link nya juga sekalian ada di deskripsi nanti biarkan teman-teman cek aja di deskripsi link file atau link firmware serta link refer dan ada juga ada link tutorial youtube nya cara ini filter USB oke sambil menunggu sambil menunggu ini flexing yang berjalan kita setel musik kayaknya kita setel musik kita setel musik diampun aja lah berikutnya mengganggu ke proses flexing flexing kita lagunya membuka seksi kok lagi dia mau set sikok bagi dulu sikok bagi dulu ada iklan yes tarik tarik mang ampun dj dj sikok bagi dulu sikok bagi dulu kita selanjutkan balong sikok bagi dulu 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 jangan ditahan-tahan DJ cerotkan saja angkat tangan Om Aboy Om Sodik Om Bokas Om Ardi Tarik Selimut Oke Oke Yo Hajar DJ Angkat tangannya tinggi-tinggi Awas 10 ketek pertebaran Oke Sedikit lagi Prosesnya akan berselesai Oke teman-teman Proses flashing kita sudah selesai Dan HPnya juga sudah reboot Oke sekarang muncul tulisan Vivo Dengan di bawahnya ada power by android Oke Restart lagi Sekarang tinggal Tulisan Vivo nya saja Apakah akan sampai ke menu Kita tunggu Kita tunggu saja Oke teman-teman Sepertinya sampai sekian dulu Sampai disini dulu video sekali-sekali ini Yang penting sudah ada tanda-tanda kehidupan ya Tanda-tanda kehidupannya sudah muncul Oke Sudah masuk menu Tinggal kita setting-setting saja Oke sekian dulu teman-teman Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe-nya ya Oke sekian Terima kasih Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tunggu video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh